Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status itu? Ya, silahkan. Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat, tapi ibadahnya rajin. Kumayut ya. STMJ, sholat, terus maksiat, jalan. STMJ. Cabai, jeli, royal, dan gingseng. Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. Allah hanya akan menerima orang taubat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus taubat itu kalau sadar salah, jangan ditunda segera taubat saat itu. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahanjut. Karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah bagaimana ciri orang yang diterima taubatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Ya Muhammad SAW katakan viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Taubat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah. Dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus. Video-video yang buruk. Taubat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah gak suka lagi melihat yang salah. Yang soleh yang dilihat, Quran, yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia gak suka diarahkan ke perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengarannya udah gak suka. Itu ciri orang taubat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taubat, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat, Dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Karena itu, jangan putus asa dari taubat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, taubat lagi. Terus taubat, terus. Sampai hati anda merasa lelah, dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah SWT. Jangan putus asa dari taubat. Ya mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Wafat. Diwafatkan oleh Allah SWT. Ada taubat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa. Aku sayang. Yang putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima gak kalau taubat? Masih bisa kembali gak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qur'annya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab. Hambaku disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa. Membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk. Sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku. Cepat ambil. Sujud. Tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi. Nangis lagi. Nangis lagi. Tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dan disitulah kemudian muncul ungkapan ulema. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status itu? Ya, silahkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.